Dalam tes driven argument itu nanti ada kita merekonstruksi data, racik data, merasik konsep, mengambil gagasan dari orang lain, dirasik sebegitu rupa sehingga bisa menjadi produk sesuatu, tulisan itu. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Sef karena mengingat waktu juga ada pertanyaan dari Muhammad Farhan Fahrurozi, saya akan bacakan secara letterlijk ya Pak Sef ya, secara perbatim. Ijin bertanya dari Muhammad Farhan Fahrurozi, jika melihat fakta menyatakan bahwa kompetensi pembelajaran abad 21 tidak lagi hanya berfokus terhadap pencapaian keterampilan reading dan writing saja. Akan tetapi harus memadukan pengetahuan, pemikiran, keterampilan inovasi, media, literasi teknologi informasi, dan komunikasi, dan juga pengalaman kehidupan yang nyata. Nah sebetulnya bagaimana metode riset untuk mewadahi keterampilan inovasi tersebut, Pak Sef? Ada komentar? Ya, dalam ilmu pendidikan ada sebut higher order thinking ya. Oke. Secara berpikir yang bertahap sehingga yang lebih tinggi. Nah, secara berpikir yang paling tinggi itu, kalau di ilmu sosial itu kan merekonstruksi sesuatu, membuat sesuatu. Kita membuat sesuatu. Nah, apa yang dibuat? Tulisan. Apa isi dari tulisan itu? Gagasan atau tesis. Nah, di dalam, kembali ke tadi, apa, statement, tesis driven argument itu, ya. Itu dalam tesis driven argument itu nanti ada kita merekonstruksi data, racik data, meracik konsep, mengambil gagasan dari orang lain, diracik sebegitu rupa. Sehingga bisa menjadi produk sesuatu, tulisan itu. Ini sama seperti orang membuat mobil. Mobil yang sedap kecil itu kayak Yaris itu, itu kan jarang orang pakai itu ya. Ya, jarang orang pakai. Banyakan mobil itu melalui Amerika yang gede-gede, kayak gitu. Tapi belakang hari, Honda itu ya, mampu meracik satu mobil yang kecil, khususnya bisa dipakai cocok untuk kota. Kecil. Ya, memang kebutuhan orang-kota berapa orang sih? Paling dua orang, tiga orang. Mobilnya juga bukan mobil keluarga, mobil buat kerja. Terus, hemat energi, ya. Yang belakangan menjadi mobil Yaris itu, yang kemudian menjadi di Honda. Eh, apa ya, mobil. Ada pertama kali itu, Honda yang keluarin itu. Itu mobil kota kecil. Nah, dia kemudian meracik pengetahuan tentang kehidupan orang kota, bensin yang hemat, yang kurang polusi. Diracik menjadi suatu mobil itu. Nah, persis dalam ilmu seolah juga seperti itu. Memprodukkan suatu. Kemampuan meraciknya, ya. Meng-assemblingnya. Itu ada buku-bukunya itu, kalau terjemahkan kebahagiaan, meracik riset. Jadi riset itu, riset itu kayak bikin kue. Ya, dia diracik. Ada unsur seninya. Diracik itu, diambil dari sini, diambil dari sana. Nah, komposisi garamnya berapa, komposisi, apa, kalau pakai mesin-mesinnya berapa, komposisi jahe itu, disesuaikan begitu rupa. Karena dia sebenarnya meracik. Mekrafting. Riset crafting, kalau sukat tersebut itu. Meracik riset. Nah, itu terampilan, terampilan tingkat tinggi itu, ya. Terampilan tingkat membuat situ sama dengan membuat mobil itu, ya. Kita punya pengetahuan dari orang lain, orang itu kita ambil, yang ini kita ambil, yang sana kita buang. Kita gabungan dengan pikiran orang yang lain. Masukkan gagasan kita. Atau masukkan, mungkin gagasan orang tua kita zaman dulu, kita masukkan ke situ. Tapi kita reformulasi ulang, dan sebagainya. Kemudian kita sajikan ke orang lain. Seperti kita nyajikan makanan, kan harus, supaya menarik makanan itu, kan. Tempatnya di mana, kemudian ataplaknya kayak gimana. Nah, begitu juga dengan menulis. Apa yang kita mau sajikan pertama kali, yang kedua kali. Apakah sistem secara penyampaiannya itu kronologis, flashback, dan sebagainya. Jadi ada crafting itu. Bahasanya, buti itu bagusnya crafting. Terjemahannya lebih ininya, metaforik, meracik. Ya, meracik gitu. Ya, meracik. Jadi riset itu tidak seperti kaku, dan sebagainya. Dia ada unsur seni. Meskipun itu kuanti ya, misalnya. Itu ada unsur seninya. Dalam kuanti, misalnya, coba kita menyajikan data, supaya menarik. Gimana coba itu? Itu kan butuh seni, itu. Kalau kita susah, kita minta ahlinya, yang ahli visual itu. Yang sekolahnya, sekolah desain-desain itu. Jago itu mereka itu, ya. Ada kawan saya itu, yang di S3 itu. Dia, S1-nya, kan, nih. Itu kalau dia presentasi, itu mampu meracik hal yang rumit itu sederhana. Dan bahasa gambar itu jadi indah. Sekali-lihat, ngerti. Ya, karena ada sekolahannya. Ada sekolahannya. Kurang lebih gitu ya, Pak Agus, ya. Baik, Pak Aset. Terima kasih banyak. Selamat menikmati. Selamat menikmati.